Tetap terus patuhi protokol kesehatan, segenap tim silet RCTI pun selalu menerapkannya dengan ketat selama produksi ini berlangsung. Semoga semua permasalahan baik masalah rumah tangga maupun kasus hukum yang masing-masing melibatkan olah Ramlan dan juga Wanda Hameda berujung jalan keluar yang terbaik dan tidak saling menyakitkan dengan mantan pasangan masing-masing. Selamat siang pemirsa, saya Widi Dwi Nanda akan mengupas kisah dan kasus para selebriti serta hal-hal yang menarik untuk dikupas. Secara tajam, setajam, silet. Perseturuan yang seolah tak berujung dengan sang bunda ternyata tidak membuat kebahagiaan menjauh dari pasangan indah Permatasari dan Ari Keriting. Indah justru kian dibekap kebahagiaan lantaran mendapatkan kejutan ulang tahun sekaligus kado ulang tahun terindah berupa kehamilannya yang kini sudah menginjak 6 bulan. Lantah seperti apa bahagianya indah saat mendapatkan kejutan ulang tahun meski gagal total? Sama-sama tengah hamil seperti apa pula hebohnya Kartika Putri saat diajak sang suami liburan ke Paris dan antri berjam-jam untuk naik ke Menara Evel? Mengguli kesukaan para pesohor tanda air memang selalu menarik. Termasuk kesukaan atau kecintaan mereka terhadap hewan-hewan peliharaan. Mulai dari si ganteng Andrew Kalaweid hingga Alsyad Ahmad kekasih tiaraan dini. Lantah seperti apa keseharian si ganteng Andrew Kalaweid yang hidup di tengah hutan Kalimantan? Dan seperti apa pula potret kedekatan para selebriti pecinta hewan itu dengan hewan-hewan peliharaannya? Tanpa terasa usia baby Amina telah menginjak 3 bulan. Kehebohan dan kebahagiaan pun memayungi keluarga de Atta dan de Hermansyah dalam menyambut 3 bulan usia baby Amina. Lantah seperti apa hebohnya persiapan pemotretan 3 bulan baby Amina? Dan seperti apa pula gemasnya papata saat mengajak jalan-jalan pagi sang buah hati tercinta? Kabar mengejutkan datang dari komedian senior Mi Ing. Ya, mantan personel grup lawak Bagito itu harus menjalani operasi jantung karena diabetes. Lantah seperti apa curhat tangis keluarga Mi Ing yang sempat menyiapkan kematian untuk Mi Ing? Dan bagaimana pula kondisi terkini tukul arwana dan juga viral Ari Lasso saat manggung pertama kali pasca sembuh dari kanker? Kebahagiaan hidup adalah tujuan, tapi tidak pernah berada di ujung perjalanan. Kebahagiaan ada dalam cara kita menikmati hidup dan menjalani kebersamaan dengan orang-orang tercinta. Jangan lupa follow Instagram Silet at Silet underscore Indigo untuk mendapatkan informasi seputar berita-berita menarik di Silet. Pemirsa, semoga tayangan kami tadi bermanfaat bagi Anda. Terus saksikan Silet setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Terima kasih telah menonton!